yang dari dokter Armin bagaimana cara mencegah terjadi musrik yang kecil-kecil misalnya selain berharap pada Allah seringkali berharap dengan menjarabnya obat berhasilan tindakan medis seperti operasi sering muncul keraguan kalau semuanya karena ditindak bagaimana Ustaz? Masya Allah 6 jamaah iya dokter ini seharusnya menjadi pendakwah semuanya kenapa? karena pasien itu pasrah sama dokter dia percaya dokter ngomong apa nyuruh apa dia percaya maka gunakan kesempatan ini kondisi ini agar pasien itu mentauhidkan Allah Azza wa Jalla agar dia menjaga sholatnya sampaikan kepada pasien bahawa saya yang menyembuhkan itu adalah Allah Azza wa Jalla ekankan kepada dia Allah itu Rabbul Alamin bagaimana Nabi AS menanamkan diri para-para sahabatnya dengan mengatakan ma'an zalallahu da'an illa an zalalahu shifa tidaklah Allah menurunkan penyakit melainkan Allah turunkan penawarnya penyembuhnya siapa yang menurunkan Allah Azza wa Jalla bagaimana kata Nabi Ibrahim AS ketika ditakut-takutin oleh kaumnya Nabi Ibrahim mengatakan kalau aku sakit dia yang menyembuhkan aku menanamkan tawhid di diri hamba ini apalagi orang yang sakit penting sekali karena orang yang sakit itu bingung makanya kenapa pengobatan alternatif itu rame juga karena dia udah mentok dia kepingin sembuh dia kepingin selesai dari masalah ini dikasih tau coba berangkat kesini berangkat ke dukun berangkat dia cuma maka dokter harus menanamkan tawhid di diri dia bahwasannya obat ini silahkan di minum sampaikan ketika kau minum ya obat jangan lupa baca bismillah yang menyembuhkan itu Allah bukan obat biasanya memang orang yang kalau operasi akan tanda tangan disitu disebutkan persentase keberhasilannya berapa persen ini itu kalaupun dikatakan persentase 80% selamat 20% gak selamat mamanya sampaikan kepada pasiennya dengan izin Allah tanpa izin Allah gak akan sembuh jadi hal ini perlu terus diingatkan kepada dia oleh karena itu ya anak mengajak semua dokter ketika dia kunjungan ke pasien kaya lagi niatkan kunjungan itu bukan hanya kunjungan kerja tapi kunjungan saudara ziarah atau iadah dalam bahasa rapnya kalau mengunjungi orang sakit bagaimana ketika seorang itu mengunjungi orang yang sakit di pagi hari Nabi Aliyah Salat Tosa menjelaskan ada 70 ribu malaikat yang bersalawat mendoakan dia sampai sore hari ketika membesuknya di sore hari ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia sampai pagi hari manfaatkan hal ini sehingga kehadiran dia disana dia dokter profesional sebagai seorang dokter tapi dia juga sebagai saudara sesama muslim yang mengingatkan saudaranya ini untuk terus bertakwa kepada Allah Azza wa Jal sehingga pasiennya itu tidak terjebak kepada sebab tapi dia senantiasa mengingat yang menciptakan sebab itu ada Wallahu alam selamat menikmati sayang lagi Ustaz berikutnya selamat menikmati